AC Milan kehabisan bensin di musim ini dengan gagal meraih Scudetto dan tersingkir di semifinal menghadapi musuh bebuyutannya. Kegagalan tersebut membuat sang pelatih Stefano Pioli membuat rencana gila bersama Rossoneri di musim depan. Musim belum selesai tapi manajemen sudah sepakat untuk merekrut pemain baru. Bagaimana ceritanya? Cetago akan mengulas rencana gila AC Milan di musim depan sebagai berikut. Gagal melanjutkan tradisi juara AC Milan sebagai juara bertahan sempat mengawali seri A dengan performa yang cukup baik dan tak terkalahkan dalam lima laga pembuka. Bahkan mereka berhasil mengalahkan rival abadinya Inter Milan pada pekan kelima dengan skor tipis 3-2. Hasil positif tersebut sempat membuat AC Milan di tiga besar seri A. Pusai mengalahkan rival sekota Stefano Pioli mengungkapkan kalau dia berhasil menipu Inter Milan dengan taktiknya. Pioli mengatakan kalau Inter mengira AC Milan bakal tampil menekan. Tetapi Rossoneri melakukan taktik bertahan lebih dalam dan langsung menyerang dengan cepat. Sayangnya triknya itu gak bisa dia lakukan sepanjang musim. Performa mereka mulai menurun ketika di pertengahan musim tepatnya pada pekan ke-20 saat dibantai oleh Sassuolo dengan skor 5-2. Ada juga balas dengan Inter Milan dengan skor 1-0. Sang pelatih Stefano Pioli kembali memberikan komentarnya tentang turunnya performa AC Milan di seri A. Dia beralasan saat itu fokus Rossoneri terbagi ke Liga Champions. Penurunan performa AC Milan saat itu sempat membuat mereka terancam tidak bermain di Liga Champions musim depan. Sayangnya mereka kalah satu kali menghadapi Spezia dengan skor 2-0 di pekan-pekan terakhir Liga. Hasilnya Pioli pun didemo karena dianggap gak becus menangani tim kesayangan Milanisti. Stefano Pioli diminta mundur karena dianggap gak membawa perubahan dan gagal lolos ke kasta tertinggi sepak bola Eropa. Apalagi sang juara musim ini adalah Napoli yang ditangani oleh Luciano Spalletti. Sebagai informasi, trofi itu menjadi piala seri A pertama Spalletti sejak melatih tim Italia di tahun 1995. Saking senangnya, penemu bakat Farad Skelia dan Victor Ossimen ini pun sampai menatolengannya sebagai bentuk selebrasi. Usai gagal skor 2-0, Pioli yang sebelumnya gembar-gebor AC Milan punya DNA Liga Champions juga dibantai secara agregat 3-0 oleh Inter Milan di babak semifinal. Tiba-tiba lolos Liga Champions Setelah sempat demo dan kecewa dengan kegagalan timnya, AC Milan tiba-tiba lolos ke Liga Champions musim depan. Lolosnya AC Milan ke Liga Champions musim depan gak terlepas dari kondisi Juventus yang tersandung kasus manipulasi finansial. Sebagai informasi, Juventus menerima kabar pengurangan 10 poin beberapa jam sebelum kick-off menghadapi Empoli. Sinyonya tua yang gak konsentrasi akhirnya dibantai oleh tim papan bawah dengan skor 4-1. Kasus tersebut membuat skuad Masimiliano Allegri terlempar hingga peringkat ke-7. Kondisi tersebut membuat AC Milan tiba-tiba naik ke empat besar disusul oleh AS Roma dan Atalanta. Kabar ini mendapatkan simpati dari Stefano Pioli. Dia berkomentar kalau waktu pemberitahuan informasi ini tidak ideal walaupun keputusan ini menguntungkan timnya. 6 hari kemudian, AC Milan semakin mengukuhkan posisi mereka di Liga Champions. Rossoneri mengalahkan Juventus dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut membuat Pioli merasa lega. Pioli tetap menganggap musim ini sebagai suatu keberhasilan. Mereka melaju ke Liga Champions untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Pelatih 57 tahun itu bangga dengan pencapaian mereka di seluruh kompetisi musim ini. Pasalnya musim lalu, AC Milan hanya berada di juru kunci babak grup Liga Champions. Hanya menang satu kali dan terpuruk di bawah Liverpool, Atletico Madrid, dan Porto. Pertahankan yang gacor dan membuang pemain beban. Usai dipastikan bermain di Liga Champions musim depan, AC Milan akan memutuskan beberapa pemain yang akan ia pertahankan dan akan didepak. Dikabarkan, Rossoneri mulai gercep merombak skuad untuk memenuhi ambisi skudeto dan bersaing di Liga Champions musim depan. Rafael Leao yang merupakan andalan telah setuju untuk memperpanjang kontraknya di San Siro. Dia ditabarkan memperpanjang kontraknya hingga 2028 mendatang dengan kenaikan gaji sebesar 5 juta euro per musimnya. Lalu ada Olivier Giroud yang juga resmi memperpanjang kontraknya hingga satu tahun ke depan. Ex pemain Chelsea itu selalu menjadi andalan pioli di ujung tombak. Di musim ini saja, Giroud telah mencetak 17 gol dari 46 pertandingan di seluruh kompetisi. Lalu ada Brahim Dias yang mencuri perhatian usai tampil apik bersama AC Milan. Real Madrid meminjamkannya ke San Siro pada tahun 2021 yang lalu. Manajemen Rossoneri ingin mempermanenkan pemain 23 tahun tersebut. Saat ini Dias menjadi sosok kunci di skuad asuhan Stefano Pioli. Usai mempertahankan pemain kuncinya, AC Milan juga dikabarkan membuang pemain yang minim kontribusi seperti Yassin Adli, Bakayoko, De Katalere, Besayas, hingga Origi. Kelima pemain tersebut dianggap kurang memberikan dampak di dalam tim. Pemain yang menjadi sorotan tentunya adalah Carlos De Katalere. Pemain asal Belgia tersebut didatangkan dari klub Bruges dengan mahar 35 juta euro atau senilai 560 juta rupiah di musim ini. Akan tetapi pemain berusia 22 tahun ini tidak memberikan kontribusi apa-apa di dalam tim. Ia tampil sebanyak 39 pertandingan tanpa ada cetak gol di musim ini. Padahal awalnya dia digembar-gemburkan untuk menjadi wonderkid di masa depan. Stefano Pioli mulai berkoar-koar menentukan ambisinya di musim depan. Ia juga menuntut manajemen AC Milan untuk mendatangkan beberapa pemain lagi demi mematangkan skuad. Menurutnya AC Milan harus menyelesaikan kompetisi domestik dan Eropa dengan lebih baik di musim depan. Ucapan Pioli ternyata bukan sekedar was-was-was saja. Musim belum benar-benar selesai tapi AC Milan langsung bergelak cepat menatangkan pemain baru mereka untuk persiapan musim depan. Rossoneri dikabarkan telah sepakat mendatangkan gelandang tangguh Daichi Kamada secara gratisan setelah kontraknya bersama Entrang Frankfurt habis di bulan Juni ini. Rencananya Daichi Kamada akan dikontrak dengan durasi 4 tahun dengan bayaran sebesar 3 juta euro atau sekitar 48 miliar rupiah per musim. Angka tersebut dinilai sebanding dengan kontribusinya di Frankfurt yang nyaris memainkan seluruh pertandingan dengan catatan 9 gol dan 3 asis. Rekrutan pemain asal Jepang ini juga menjadi yang pertama kalinya sejak Keisuke Honda hengkang 5 tahun lalu. Untuk sektor lini sayap, AC Milan juga berencana untuk mendatangkan Marco Asensio dari Real Madrid. Peluang ini terbuka cukup lebar setelah pemain kelahiran 1996 itu menolak perpanjang kontraknya bersama Real Madrid. Selain itu, Roberto Firmino dan juga Stefan El Sarawi juga menjadi nama-nama yang menjadi prioritas AC Milan. Apalagi keduanya juga sama-sama berstatus sebagai pemain bebas transfer di musim depan. Melihat dari tiga nama tadi, Stefano Pioli sepertinya ingin mengubah sedikit strateginya menjadi tiga penyerang dari yang awalnya satu striker murni saja. Apalagi striker tunggal mereka yakni Olivier Giroud akan ulang tahun ke-37 pada September yang akan datang. Mau gak mau mereka harus mencari solusi kalau Giroud semakin melambat ataupun menderita cedera. Sementara itu di sektor gelandang mereka dikabarkan tertarik mendatangkan back milik Manchester City yakni Cale Walker. Posisinya di Manchester City lambat laun tergusur oleh John Stones. Walaupun posisinya di Manchester City lambat laun tergusur oleh John Stones, tapi AC Milan menganggap kalau Cale Walker akan menjadi andalan karena pengalamannya. Itulah rencana gila AC Milan di musim depan. Mampu ke AC Milan mengembalikan masa keemasannya bersama Stefano Pioli dan pemain-pemain barunya? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.